Ayahnya dulu turun ke lapangan, ke jalan-jalan, menolong tukang beca, gelandangan, bahkan anak-anak jalanan. Setelah ayahnya meninggal, dia melanjutkan untuk mewujudkan mimpi sang ayah. Mari kita sambut, Benyamin Lumi. Terima kasih, terima kasih. Silahkan duduk. Baik, Bu Meni. Anda sekarang mengelola atau mengurus atau menjalankan kampus Diakonia Modern. Boleh tahu ini kampus apa sebenarnya? Jadi memang kalau dibilang panti kurang keren, Pak. Memang ada filosofinya sebenarnya dari ayah dengan teman-teman mendirikan kampus ini, bahwa tempat ini adalah tempat belajar. Belajar dalam pengertian seluas-luasnya, gak hanya belajar tentang akademis, tapi juga bagaimana belajar memperhatikan sesama. Bagaimana belajar saling mengasihi, bagaimana hidup bersama dan saling berbagi. Tapi persisnya apa yang diajarkan di situ? Kalau saat ini kami mengembangkan pendidikan alternatif, buat anak-anak jalanan khususnya. Tapi selain itu kami juga banyak mengembangkan life skill ya, tentang kehidupan. Bagaimana membangun karakter, bagaimana mengembangkan semangat kewirausahaan buat anak-anak itu. Nah ini menarik karena ada kaitannya dengan sang ayah ya, ketika beliau masih hidup ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. 45 tahun sudah Panti Asuhan Kampus Tiakunia Modern hadir untuk membantu anak jalanan keluar dari pengaruh dan kebiasaan buruk. Peribuan anak telah dididik demi mendapatkan kehidupan sebagai manusia yang kreatif dan lebih percaya diri. KBM yang berada di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat ini memiliki sistem belajar yang lebih ke arah vokasional, di mana lebih banyak mengajarkan praktik di bidang teori. Saat ini, ada sekitar 59 siswa yang terdiri dari 80% anak jalanan atau yang pernah tinggal di jalanan, serta 20% terdiri dari yatim piatu maupun anak korban kekerasan yang dibina oleh para pengajar KDM. Ya, dulu saya pernah mulung, saya minta, menen, sama jualan pisu atau jualan bendera kalau lagi bagus terusan. Tapi kadang saya juga sedih, kapan gitu saya bisa tenang hidup saya kalau misalnya terus terusan tindak ke sana, tindak ke sini, terus harus berinteraksi sama lingkungan sekitar kalau misalnya saya tindak. Ketika usia mereka mencapai 16 hingga 20 tahun, KDM akan menyeluruhkan siswa yang sudah memiliki keterampilan untuk mengikuti program magang keperusahaan-perusahaan. Para pengajarnya terdiri dari full-time staff yang merancang program belajar-mengajar, tenaga ahli yang mengajar pelajaran khusus, serta relawan yang mengajar satu pelajaran. Meskipun telah ditinggalkan pendirinya, Sola Gratia Lumi, yayasan yang memiliki filosofi, dilayani untuk melayani ini terus berjuang bersama penerusnya dengan Lumi. Proses regenerasi estafet KDM telah melintas antar generasi baru. KDM memberikan cermin kepada kita bahwa ketulusanlah sikap konsisten untuk meninggalkan ego dan berani menundukkan hasrat pribadi. Udah berapa anak yang pernah belajar dan jadi alumni? Wah sayangnya kami gak hitung ya, tapi seribu lebih lah. Seribu anak-anak ini biasanya... Bagaimana ceritanya sampai ayah Anda dulu meninggalkan pekerjaannya, bahkan katanya sempat jadi pendeta tapi kemudian merasa bahwa ada panggilan yang lebih kuat untuk turun ke jalan. Terus kemudian jadilah kampus diakonia modern. Jadi ayah itu sebenarnya dia sangat pintar kalau menurut saya, karena kalau dilihat dari ijazahnya itu sepuluhnya banyak, Bang. Terus. Berarti sama sama saya, Bang. Sama. Lalu dia lulus seleksi ikatan dinas PT. Telkom. Jadi kalau dia lanjut itu dia jadi pejabat Telkom lah. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini kalau dia terus. Cuman di tengah jalan, sedang mulai perkuliahan, dia belok arah gitu ya. Dia memutuskan untuk meninggalkan ikatan dinas Telkom, lalu terpanggil untuk masuk sekolah pendeta. Jadi belum pendeta nih. Nah selama di sekolah pendeta itu, dia lebih banyak nggak di kampus rupanya. Kalau malam nongrongnya di Tugu Proklamasi itu tahun 60-an itu kan tempat gelandangan ya di pinggir rali itu. Lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Memang panggilannya untuk mereka yang terbuang, yang tersisi seperti itu ya. Lalu dia juga memprovokasi senat mahasiswa pada saat itu untuk mau peduli terhadap mereka yang tinggal di pinggiran rel kereta itu ya. Akhirnya ada program-program dari senat mahasiswa waktu itu untuk melayani, menjangkau mereka. Nah setelah lulus sekolah pendeta, ternyata panggilannya juga bukan jadi pendeta. Ada panggilan lain lagi? Ada panggilan lain lagi lebih memilih untuk meninggalkan calon pendeta itu dan memilih untuk terjun melayani mereka yang terbuang, yang tersisi, yang tunakarya, tunawisma gitu ya. Kan saya dengar bukan dari proklamasi aja, sampai di Senin ya waktu itu ya? Iya, di Senin. Bahkan ada pelatihan tukang-tukang beca untuk jadi supir mobil. Betul. Saya membayangkan dari mana ya mobilnya waktu itu. Ya jadi kalau dengar cerita ibu sama bapak gitu ya, ya modalnya iman. Pokoknya berimanapun yang meyakini bahwa ini adalah panggilan dari yang sang pencipta gitu ya, untuk melayani mereka yang terbuang dan tersisi, lalu jalani. Dia bilang kayak masuk sebuah hutan, udah pokoknya masuk, percaya Tuhan pimpin gitu ya. Oke, dan untuk kendaraan atau mobil? Kendaraan dipinjemin. Dipinjemin. Jadi tukang-tukang beca itu dilatih jadi supir? Iya, dilatih sendiri sama dia untuk nyitir mobil. Supaya ada peningkatan pendapatan ya? Setelah itu jadi supir taksi. Oke. Perjuangan tuh, mendapatkan tanah dan mendirikan kampus? Awal mulanya hanya pinjam tanah kosong, lalu dia kumpulkan peti-peti bekas kayu-kayu bekas, lalu dia bikin bedeng. Kalau sekarang orang bilang rumah singgah. Jadi dia dulu kumpulin anak-anak jalanan di daerah pasar proyeksenen itu, supaya kenal kata pulang, kenal kata rumah. Ada rumah ya? Ada rumah. Kalau tidak mereka diempel-empel, diampel-empel, di lapu merah. Lalu mulai dari situ ada dikasih pelayanan untuk makanan, untuk pendidikan juga gitu ya. Sampai akhirnya apa yang dikerjakan makin dipercaya oleh masyarakat, mulai bisa kontrak rumah. Nah, akhirnya tahun 78 ya, betul. Kami bisa beli sebidang tanah di daerah Pono Gede. Yang sekarang menjadi tempat untuk kampus ya. Baik, menarik. Karena salah satu di antara mereka, anak-anak ini, pernah tampil di acara Kick Andy. Untuk apa? Nanti diceritakan ya. Baik, kita akan lanjutkan. Tapi sekarang kita rehat dulu. Pastikan Anda terus bersama saya di acara Kick Andy. Mereka diajarkan komputer, diajarkan macam-macam itu? Tidak bayar. Lalu dari mana Anda dapat?